membuat vertical lockup untuk memanggil data pada sel destinasi wisata disini ada pada B8 ini adalah sel yang terintegrasi dengan sheet FIQ jika disini kita rubah untuk keberangkatan departure maka dalam tool itinerary ini otomatis departure untuk membuat suatu drop-down ini tentunya kita harus membuat data list terlebih dahulu sesuai dengan yang ada pada tertera seperti ini ini adalah untuk destinasi ini harus sama dengan yang ada pada confidential tarif jika disini kita hitung ada untuk Jogja ya 63 maka pada file destinasi ini Jogja ini juga harus 63 kita mulai bagaimana cara membuat persamaan data atau memanggil data melalui fungsi vertical lockup arahkan pada sel 8 kemudian pada ribbon editing klik anak panah kecil turun pilih mall function kemudian jika pada select a function pada komputer anda belum ada VLockup tulis aja pada search for a function dengan VLockup lalu klik go akan muncul seperti ini selanjutnya double klik VLockup arahkan kepada departure atau B8 selanjutnya pada table array kita klik tanda anak panah naik ke atas kemudian buka sheet if dash scroll mulai dari A1 hingga B minimal 10 perhatikan disini dalam contoh adalah 14 row nya ke bawah kita tambahkan 0 2 kali dengan pengertian bahwa ini akan bisa memanggil baris hingga 1400 lalu klik klik enter untuk kolom indeknya tadi kita melakukan dragging dari kolom A dan B A1 B2 maka kolom indeknya adalah 2 kemudian rank lockup nya kita ketik false perbedaan false dengan true adalah jika true itu sesuai dengan baris itu saja namun kalau untuk false bisa sampai dengan baris hingga ke bawahnya kita lanjutkan klik ok akan muncul seperti ini selanjutnya kalau sudah jadi satu ini kita perhatikan bahwa yang tadi kita drag adalah mulai dari A1 ini selalu mulai dari A1 seperti ini hingga minimal B lebih dari 10 maka pada sheet itinerary ini untuk fungsi formula bar nya pada A1 ini kita klik pada tengah-tengahnya kemudian tekan pada keyboard tombol F4 hingga ada tanda dolar A tanda dolar lagi angka 1 nah seperti ini lalu kita enter tujuannya adalah ketika kita akan menyamakan data kita tidak perlu membuatnya satu-satu lagi ini cukup melakukan ctrl C atau copy lalu arahkan di bawahnya atau D12 enter selanjutnya kita tinggal drag seperti ini maka persamaannya akan sempurna kita bisa copy lagi untuk 4 disini kita ambil contoh 4 disini ctrl C arahkan pada B22 D22 enter lalu copy 1 ctrl C letakkan pada D31 enter demikian cara membuat vertical lockup untuk memanggil data komponen nama tempat wisata selamat berlatih semoga mudah dipahami dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati